Ternyata cara paling cepat bikin orang itu butuh uang itu gampang, dibikin hancur negaranya. Maka yang namanya perang, ya kalau pakai Pareto teori itu, perang adalah satu modus dari kapitalisme agar terjadi percepatan aliran dana. Nah setelah perang hancur semua, semua pendidikan hancur. Ini saya kasih uang lagi, bangun lagi. Sekarang perang ini kan menjadi sesuatu yang obsolet, membosankan. Gimana caranya? Bikin aja pandemi. Bobak dulu lah semua kita pandemi. Nanti setelah pandemi ini pasti orang butuh uang. Mau ngebangun lagi, mau gerakin lagi ekonomi. Nah di sini siapa yang paling siap? Ya jelas bukan kita. Makanya kalau kita ngeliat di slide itu, itu sebetulnya dari tahun 2000 sudah ada pembicaraan bahwa para donor ini udah tau nih kayaknya gak laku lagi nih kalau kita jual isu pemiskinan nih. Ya udah gak laku nih. Kan dulu pembangunan desa, pembangunan kota, peningkatan, desa wisata. Kayak gitu-gitu. Udah gak lakulah sekarang nih. Udah pake pandemi aja gitu. Nah sekarang pandemi ini jadi siap, game changernya ada covid nih. Akhirnya orang bicara tentang infrastruktur, bicara tentang, sorry ya, infrastruktur kesehatan, berapa banyak rumah sakit harus dibangun, berapa banyak sekolah nakas harus dibangun, berapa banyak pabrik-pabrik obat harus dibangun, berapa banyak pabrik alat-alat kesehatan vaskes harus dibangun, kira-kira gitu. Berapa banyak orang harus dibikin sakit, kira-kira gitu lah. Jadi berapa banyak bisnis asuransi kesehatan nanti yang akan berkembang dengan pembangunan ini. Jadi tema-temanya itu bergerak. Dari tema pembangunan zaman Pak Harto, tema kemiskinan, aska milenium, dan sekarang tema kesehatan ya. Jadi kita harus melihat. Nanti kita akan kemana nih, mau bergerak kemana nih. Terus kita ngelenggar. Tandia Gwono mengatakan, kita mau gerakan ekonomi wisata Bali. Nggak bisa Pak, Anda nggak bisa ngomong wisata dulu. Orang sehat dulu. Untuk sehat maka Indonesia harus masuk ke standar ABC. Nah standar ini atau sertifikasi inilah adanya di rejim lagi nanti. Nah sekarang misalnya kita bisa jadi rejim nggak? Ini kan harus tercipta rejim. Dana ini harus ada rejim. Misalnya Anda nggak, sekarang kita harus cuci tangan. Itu kan rejim. Dengan cuci tangan kita harus beli sanitizer kan? Harus pakai masker. Dengan masker kita harus beli masker. Jadi ini adalah rezim. Tercipta satu bentuk aturan, di mana kita harus, yang naik pesawat harus swipe dulu, keluar uang lagi. Dulu berlakunya 10 hari, kemudian 7 hari, kemudian terakhir cuma 1 hari. besok ngeberangkan lagi harus swipe lagi. Ini kan dana masyarakat aja diambil-ambil. Untuk urusan kesehatan ini. Ya kalau kita melihatnya seperti ini, kita akan melihat bahwa betapa parahnya nih Indonesia. Sekarang vaksin gratis. Tapi sampai kapan pemerintah bisa ngasih vaksin gratis? Ada 278 juta rakyat mau divaksin. Yang sementara vaksin baru 5 persen aja dari penduduk yang dijaya. Nanti setelahnya kan harus dilakukan sendiri-sendiri. Nah perusahaan mana yang mau memvaksin pegawainya? Kalau seandainya dia punya 300 pegawai, 1 pegawai, sekali vaksin 1 juta, dan setiap vaksin harus dilakukan 2 kali, 2 juta dikali. Jadi dia harus mengeluarkan uang 6 miliar untuk begitu-begitu-begituan kan. Rat ya beban ekonomi. Saya melihat bahwa tadi ya kita melihat perhubungan-perhubungan ini enggak akan lepas dari bagaimana kita melakukan relasi internasional. Nah kalau saya sehatnya begini, sebetulnya kan kita jadi korban nih, jadi covid. Ya bukan dengan jadi korban, sebenarnya Indonesia bisa mengajukan yang namanya sunset policy lah kepada donor. Kita minta pemotongan hutang dari Jepang, kita minta pemotongan hutang dari Jerman, kita minta pemotongan hutang dari OECD, kita minta pemotongan hutang dari World Bank, di BRD, EDB. Kita katakan aja bahwa Indonesia enggak akan bisa bayar hutang bunga ini. Kami mau hutang, bunga dihapuskan. Kalau enggak, enggak akan kebayar, baik hutang maupun bunganya. Pasti mereka akan melakukan pelunakan. Nah ini kan hal-hal kayak gini yang mau dinegosiasikan. Tapi saya enggak melihat ada negosiator di Indonesia yang mau bicara seperti ini di forum-forum ini. Saya bertahun-tahun bergabung di ting-teng kerjasama internasional, enggak pernah melihat orang Indonesia ngomongin tentang soal hutang-hutang ini. Belum pernah gitu. Kita pernah melihat orang yang, ya Pak mohon maaf, saya enggak bisa bayar hutang. Sekarang saya udah jadi dua vang. Aku aja gitu kan. Saya mau dalam Argentina. Sudah kami enggak bisa bayar. Apa yang diapain? Tolong hapuskan aja hutang. Jadi dihapusin aja. Kayak Amerika kan, kepentingan mereka banyak di Indonesia. Inggris banyak, Jerman banyak. Kalau kita minta hapus tentang mereka. Ini adalah kejelian kita yang. Atau kita minta ke India. India minta ke Cina, minta ke Eropa. Kami mau bikin vaksin. Tapi dikasih tahu materialnya apa aja. Kamu mau bikin obat, kasih tahu materialnya apa aja. Mana yang ada di India kami buat. Dari India aja. Jadi ada yang namanya Matt in India. Enggak semua enggak harus diimpor lah. Kami juga pengen bergerak industri permasinya. Mana material yang bisa dibuat di India ya kami buat. Jangan harus semua impor. Jadi gitu ya ditawar oleh India. Sehingga sekarang India punya ampul paket obat COVID. Yang dijual murah itu berapa. Saya dikirimin oleh kawan-kawan dari India kemarin. Nanti Anda butuh enggak. Dia jualan obat. Jadi di situ ada vitamin C-nya, ada obat demamnya, obat flu-nya. Jadi satu amplop itu ada paket-paket murah ekonomis. Obat COVID. Jadi enggak satuan-satuan. Jadi satu paket itu. Jadi orang mungkin punya gejala dikasih itu. Kan India belajar cepat gitu. Jadi seharusnya kan bisa juga. Industri parmasi kita harusnya maju dengan antara COVID ini. Industri fasilitas kesehatan kita harusnya maju. Sekolah-sekolah tenaga kesehatan harusnya maju. Kita harus ngambil peluangnya itu. Karena Cina bisa. Kita India bisa. Kalau kita enggak bisa. Kira-kira gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan oleh teman-teman? Ya, izin bang. Oke, bang. Ini bang, apa? Mendengar tadi beberapa penjelasan dan pertanyaan dari teman-teman maupun dari pemahaman dari slide abang tadi. Jadi saya sedikit tersadarkan dan dari tadi ternyanyi yang begitu bang. Dengan apa? Realita hari ini maupun langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Karena pada akhirnya yang saya pikirkan itu adalah tentang bagaimana sebenarnya kita memiliki alat bantu dalam kehidupan ya begitu. Karena kan kita bisa lihat dari zaman prasejarah, itu kan zaman-zaman dari batu ke perunggu, segala macam kan itu kita bisa bedakan ya dari alat bantunya. Yang akhirnya itu hari ini kita sebut sebagai teknologi begitu bang. Apakah itu secara medik, biomedik atau misalkan biopertahanan dan lain-lain. Pada akhirnya yang saya lihat dan perhatikan hari ini pun sebenarnya negara-negara yang kuat itu bukanlah negara-negara yang akhirnya dia memenangkan suatu peperangan. Cuman dia itu diakui sebagai negara yang besar itu karena mereka memang mempunyai alat bantu yang lebih efisien dan efektif dari negara-negara yang lain. Atau kita bilang hari ini adalah teknologi. Nah yang saya sayangkan dengan kondisi hari ini maupun sebelum-sebelumnya langkah maupun rasa dari pemerintah itu terlihat seperti sangat gugup. Begitu bang. gugup atau apa ya mereka gugup terhadap teknologi begitu. Sehingga pengembangan-pengembangan terhadap teknologi maupun alat bantu itu benar-benar sama sekali yang saya tahu sangat sedikit perkembangannya di Indonesia sehingga ketika terjadi sebuah bencana alam maupun pandemi kita sibuk menyelesaikan ini dengan cara politik begitu bang. karena apa? Karena alat-alat untuk menyelesaikan masalah itu tidak ada di Indonesia adanya di negara lain dan seterusnya begitu. Nah kalau dari abang sendiri apakah memang akhirnya hal ini bisa tahu untuk kita dari yang lain dari bukan dari kacamata politik maupun yang lainnya begitu bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya mungkin ada yang mau ditanggapi dari oleh bang Adi. iya ya artinya kita secara umum lah ya masyarakat itu melihat masih merasa pemerintah ini kurang di dalam apa kurang arti namanya kurang mengeluarkan lebih banyak daya lah ya untuk mengatasi politik ini. Kenapa? Karena orang melihat kok udah kemarin nonton final euro Itali dan Inggris sudah bebas padahal ya awal-awal kan mereka parah juga tuh 3000 korban per hari di Itali luar biasa gitu mayap dimana-mana ada video-video nya gitu kan sampai Itali akhirnya buka diri ngeritik terhadap EU ya pemerintahan Eropa itu gak ada yang mengembantu Itali akhirnya mereka buka diri masuk Cina masuk Kuba masih ngembangsi pelakuan dan sekarang mereka rebound mereka jadi juara hero dan kumpul lah orang disitu ya kumpul-kumpul macam di klub-klub akhirnya kan udah gak ada lagi pembatasan kursi ya kalau mereka bisa selesai kenapa kita enggak gitu kan yang malesnya itu kan ketika kita bicara begini itu kan mereka beda bukan kita gitu kan jawabannya gampangnya begitu itu teknologinya mereka canggih itu bagaimana dengan Vietnam yang teknologinya hampir sama lama Indonesia mungkin dibawa Indonesia bagaimana dengan Korea Utara yang gak ada kasus gitu kan bagaimana dengan Kuba yang di embargo Amerika Amerika Iran yang bargo Amerika kok dia bisa bikin vaksin sendiri dengan bantuan Cina ya dan kok ada bikin saya bikin paskes sendiri ya sebetulnya orang bagaimana kita melihat peluang-peluang aja dengan adanya pandemi ini kan kalau ada peluang ya peluang usaha UMKM kemudian rumah sakit kan banyak tuh di Cilungsih Bogor itu kan pusatnya itu UMKM-UMKM bikin apa paskes buat rumah sakit itu banyak bisa atau bagaimana munculnya sekolah-sekolah dan kesehatan gitu ya kan bisa ambil profit gitu dan yang ditunjukkan Cina kan dia menunjukkan kami bikin skenario satu hari itu 10.000 pasien baru kami bikin rumah sakit cara bikin rumah sakit gimana ya satu bikin rumah sakit daruratnya yang di Wuhan itu untuk 1.000 tempat tidur tapi kan gak semua orang masuk situ nah dia bikin bertahak yang kira-kira baru dijala atau merasa mau periksa datang ke klinik-klinik datang ke klinik-klinik kecil yang merasa mau isoma kami setiakan ini ada apartemen ini ada stadium ini ada pusat-pusat kepemudaan kalau di kita ini kantor-kantor karangtaruna kantor-kantor PKK kalau di Jakarta ada Yacht Center itu dipakai diberubah di dijadiin rumah sakit darurat cuman disitu yang datang hanyalah orang yang kira-kira punya gejala medium nanti kalau gejala gejala darurat baru rumah sakit utama kita kan gak diatur permainan kayak gitu kita tiba-tiba orang punya gejala dia lari ke IGD rumah sakit ya kolapsa rumah sakit didatangin ratusan orang yang cuman kapasitasnya paling maksimal cuman 20 orang tiba-tiba didatangin ratusan orang akhirnya terpaksa bikin tenda darurat akhirnya ada yang di di atas mobil pickup ini kan miris padahal kok China udah bikin begitu kenapa kita nganya contoh aja kalau anda baru gejala gejala pengen diperiksa ke klinik ke semas kalau anda merasa ini agak parah lari ke rumah sakit darurat itu dia pakai gedung-gedung yang udah ada stadion-stadion dia buat untuk korban covid nanti kalau mereka parah baru dilarikan ke rumah sakit lujukan tadi kita ngeliat permainannya permainan politiknya gak kesana akhirnya rumah sakit malah mendeklarasikan rumah sakit mitra covid rumah sakit khusus covid semua orang tiba-tiba klinik-klinik kecil mendeklarasikan diri untuk siap untuk kemunisan covid ketidaksinkronan tadi dari kebijakan dan kita gak tahu sampai kapan hal ini dibiarkan aja ini kita rugi waktu kalau kita lihat sekarang sudah ada konflik di masyarakat baru rilis tukas 1 pp berantem polisi berantem dengan masyarakat dengan pedagang 45 mulai itu terjadi pembelahan sosial yang dimana tiap wartak itu bapak kan enak orang gajian saya makan apa profesi jadi masalah yang sebelumnya gak ada masalah satu lagi ini perempuan dipukul masalah gender pasti akan ada masalah besar masalah teknologi saya pikir gak ada terminan buktinya ITB buat itu kan teknologi sederhana bantu nafas itu cuma pakai mesin kompa akwarium IC-nya dibikin ITB alat kontrolnya dibikin ITB lalu pakai container yang buat tempat naro beras atau naro pakaian baru kemudian panasonic masuk panasonic China masuk bukan panasonic dipang sudah diakuisisi China masuk mendanain yaudah kita bikinin kompartemennya jangan pakai kontainer baju kita bikin aja plastik dibikinin dengan standar panasonic akhirnya kalau buatan alat bantu nafas dari ITB Salman itu sudah modern karena sudah ada bantuan teknologi bikin cetak manufaktur buat nyetak kontainernya jadi bagus itu kan sebetulnya kita selalu akan ada jawaban dari kondisi yang kritis seperti ini sekarang tiba-tiba muncul kontainer oksigen yang gratis dari kelompok masyarakat jadi di sisi lain selalu akan ada resolusi dari masyarakat untuk menjawab kondisi yang ada sekarang mulai indeks caritas caritas misalnya indeks kedarmawan Indonesia ini paling tinggi dari COVID dari kondisi pandemi COVID ini kita alhamdulillah juga orang saling berbagi muncul video-video yang positif toksik tadi bagi-bagi uang ke ojol bagi-bagi uang ke utang beca atau di taksi pada pikir-pikir jalan ada bagi-bagi makanan ini kan indeks caritas ini kan sama sekali gak terkait dengan teknologi hanya bedanya teknologinya dikirim pakai online jadi back to basic ini betulnya ini kan flu COVID ini flu influenza juga yang sebetulnya flu ini usianya sudah lama ketua gitu dan cara penanganan flu ini kan gak obat warung lah kalau dibilang sampai adanya varian COVID ini jadi artinya teknologi di sini gak terlalu dominan malah teknologi yang ditampilkan Cina ini kan ini bukan untuk COVID tapi untuk memantau orang ini pernah ketemu siapa orang ini pernah suntik kapan orang ini sudah divaksin atau belum data-data big data itu yang dipakai melalui teknologi 5G Cina ini disitu bukan di COVID terus deteksi orang udah bukan lagi badan lagi cuma deteksi facial detection juga jadi siapa hari kemana pada tanggal berapa diada dimana bisa di-trash jadi pergerakan orang ini orang yang dengan kategori berbahaya menyebarkan ketahuan ada dimana dimananya ini kan teknologi surveillance teknologi mawasan kita siap gak dengan model seperti itu diawasin udah minum obat atau belum kita kan udah periksa swab gak kan Cina banyak protesnya juga dihubungin warga dihubungin anda harus ke klinik nomor sekian hari ini untuk periksa swab begin atau PCR karena ini jadwalnya anda itu kan dikasih tau lewat handphone tapi bagusnya Cina juga dikasih duit juga melalui e-payment inilah teknologi itu dipergunakan kalau kita teknologi yang baru dipakai buat berdebat covid ada atau enggak ada atau ya harus sebatas itu lah ya rasa kita lah di HIV ini lah yang harus ngasih dimasukkan ke pemerintah apapun karena ya bisa lewat senior di set salah gitu kan bener-bener sampai ya mengganti kira-kira begitu jawabannya mohon maaf kurang 11 terima kasih bang barangkali apakah masih ada yang ingin bertanya mungkin saya nambahkan saja mohon izin minta adil acara seperti ini bagus dikembangkan terus nanti akan menemukan satu formula yang nantinya bisa menjadi bahan pemikiran dari teman-teman lain kalau bisa memang HMI cabang Bandung ini berkomunikasi juga dengan HMI yang ada di Jawa Barat terkenal dengan pihak PB kalau bisa ini saran saja karena kita melihat seperti saya katakan awal tadi kaitan dengan apa yang dibahas sepertinya kita tidak suizont artinya akan ada kemungkinan memanfaatkan situasi seperti ini kelompok-kelompok yang tidak suka dengan umat Islam nah ini yang sangat berbahaya umat Islam ini yang target mereka akan dihancurkan kita selama ini bisa ke masjid sekarang tidak tidak ke masjid sekarang katakanlah PPKM kenapa tanggal 20 berapa tanggal 18 sepatasnya sehingga kita bisa ke masjid ini kayaknya seperti direkayasa diatur memang ada arsiteknya di belakang ini nah oleh sebab itu diskusi-diskusi seperti ini yakin saya kalau banyak propola berpikir yang cakep yang cantik untuk dipakai oleh pemimpin kita sekarang kalau tidak mau dipakai sementara pemikiran kita yang benar dia tidak akan benar sementara masyarakat ini semakin terpuruk nah disitulah akan tidak bisa tidak meledak karena perode-perode meledak itu memang masa-masanya memang ada sekitar 20 tahunan misalnya 65 66 itu sampai sekarang ini katakanlah 98 ya 98 itu sekitar 17 tahunan ini sudah lebih memang kalau sudah lebih seperti ini situasinya kalau semakin buruk semakin tidak beres pemimpin kita ini tidak bisa lagi dibendung oleh sebab itu saya hanya berpartisipasi saja sepanjang masa ada waktu untuk bagaimana kita memikirkan keadaan bangsa kita negara kita dengan umat islam mungkin itu dulu sementara ini terima kasih rinda agil dan teman-teman semua rinda-rinda semua yang sudah sudah sini semoga sehat selalu dan tidak terkena covid kita tidak perlu takut dengan covid saya sudah umur kepala 7 olahraga makan teratur kita ikutin banyak di rumah ya di rumah kita main terpun aja kita bisa ketemu dengan indah agil dengan hakim melalui seperti ini bisa kerekomunikasi mudah-mudahan akan datang ini pelan-pelan penyakit bahaya ini bisa hilang dengan sendirinya karena kita harus yakin kepada Allah ini cuma cobaan kepada kita semua demikian indah agil terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak bagian di atas anggapannya dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya kembali kalau tidak mungkin untuk penutup ya pertanyaan penutup ke Bang Andi balik lagi kepada tema yang mana temanya merupakan krisis penanganan bangsa dan potensi reformasi nah di dalam hal ini menurut Bang Andi sendiri gimana terkait bangsa kita dalam hal penanganan COVID-nya seperti itu Bang gimana dan juga potensi ke depannya balik lagi ke temanya kita melihat postur COVID-19 itu kan butuh biaya orang yang sakit itu biaya untuk berobat atau butuh biaya untuk isoma biaya ini kan dari mana gitu pertanyaan sama juga kalau kita scale up kita naikkan skalanya dari orang ke tingkat komunitas dari komunitas ke tingkat masyarakat dan masyarakat ke tingkat negara kalau kita melihat sebelum COVID-19 pun sebenarnya kita sudah was-was dengan manufaktur kita yang repot dengan demo-demo waktu itu demo-demo undang-undang anti-omnibus law orang takut kita melihat omnibus law muncul karena tuntutan dari kelompok investor dan pengusaha agar dipermudahlah untuk urusan kerja berinvestasi di Indonesia ini adalah kelompok yang akan dikorbankan kembali kelompok buruh yang paling banyak itu satu sektor manufaktur kita terpuru untuk sektor biasa juga demikian sektor pariwisata yang digembar kemburkan yang di drop uang banyak pun dengan adanya COVID collapse semua hotel tutup semua bisnis penerbangan tutup bisnis travel banyak yang buang apa isinya ngelepas aset mobil-mobil mereka yang kredit dikembalikan begitu juga dengan sektor logistik layanan apa jasa-jasa pengiriman mengalami pukulannya bagi dengan adanya PTP KM artinya ada sektor apa yang masih bisa berjalan hari ini sektor government spending belanja pemerintahan sekarang kalau belanja pemerintahan terus dari mana pemerintah dapat uang dari satu dari sektor hutang kedua dari sektor pendapatan dari industri 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 mana yang bergerak dengan dari COVID jadi kan bleeding sekarang kita lagi berdarah-darah pemerintah sampai kapan pemerintah melakukan government spending maksa untuk mengadakan log from Bali buka kemarin agak relaksasi terhadap perjalanan-perjalanan dinas sekarang ditutup lagi perjalanan dinas hotel tutup lagi di Bandung itu saya pakai Mercury itu yang biasa 1,2 juta semalam tiba-tiba banting kita ngerasakan bagaimana pemerintahan yang misalnya perjalanan dinas kementerian-kementerian ke daerah yang bisa bikin hotel-hotel penerbangan jalan lagi tapi yang kondisi yang kita lihat hari ini government spending terpukul makanya terjadi yang namanya surat gedaran Menteri Keuangan kepada kementerian-kementerian dan badan itu adanya refocusing refocusing ini artinya pengetatan anggaran belanja anggaran kegiatan dipotong-potongin lah ya anggaran ini alasan pemotongan karena kita untuk penanganan covid pemerintah DKI sudah motong tunjangan mereka terima hanya 60% itu kan sampai kapan apakah nanti akan dipotong lagi nah padahal kalau kita melihat struktur sosial di Indonesia fungsi birokrasi itu adalah kita ini penganut Weberian Max Weberian bahwa yang namanya birokrat di Indonesia itu adalah pilar ekonomi masyarakat contohnya setiap ada kenaikan gaji menjelang bulan Ramadan kenaikan gaji pegawai pasar baru bergerak harga-harga di pasar bergerak menyesuaikan dengan umuman pemerintah mereka berharap para pegawai ini akan belajar mau menjelang lebaran THR keluar pasar bergerak jadi keberadaan ASN TNI Pohri itu sebagai Sokoguru ekonomi juga buat masyarakat nah ketika si Sokoguru ini dipangkas dirampingkan kita kan melihat ini orang-orang yang biasa ngirim ke desa mungkin nahan dulu abat beli obat lah yang mau pulang kampung gak bisa pulang kampung padahal yang namanya pulang kampung kata orangnya disederhanakan gampang lah kita kita pakai transfer gak bisa orang transfer itu kan jelas tuh habisnya misalnya kirim uang 1 juta kalau orang pulang kampung kan dia jajak mampir dulu ke warung-warung dia ngasih bisa ngasih anak-anak petangga atau keponakan-keponakan yang datang di bagi-bagi uang ini kan ada retribusi kesejahteraan dari aparatur negara ini nah kalau ini dipotong artinya kan kita bisa memprediksi ke depan kita akan semakin berdarah-darah tapi bukan berarti kita gak punya peluang untuk bisa ngambil kesempatan dari ini ya tadi ya ada dari teman-teman ada ibu-ibu yang bikin online shopping ada yang bikin frozen food itu kan bergerak juga lalu tiba-tiba muncul yang kelompok-kelompok cari tas ngumpulin uang untuk bantu mana keluarga yang terkena lalu tiba-tiba ada kelompok yang membagi-bagikan mendistribusikan oksigen bikin komunitas plasma donor donor plasma jadi inilah bentuk yang saya bilang dari awal salah satu bentuk kekuatan potensi orang Indonesia adanya family social networking jaminat sosial kekeluargaan kekeluargaan nah ini sebetulnya banyak banyak dilihat oleh orang asing menarik juga Indonesia gak ambruk karena ada penopang sosialnya dari family hood tadi rasa kekeluargaan termasuk kita di HMI mana saudara kita yang ini bisa kita bantu biasa lah jadi saling support seperti itu ini kekuatan kita ini kan bisa jadi usulan ya dari HMI ke pemerintah pemerintah kita bikin cluster keluarga untuk penanganan profit ini caranya begini kita diskusikan pemerintah tolong kita kasih rekomendasi ABC dan banyak-banyak rekomendasinya satu juga belum dipakai tiga lah maksimal jadi kegiatan-kegiatan ini ketika akan ganti berang bisa kita jadikan sesuatu yang berfaedah karena kita kan mahasiswa nih ada analisisnya analisis ini muncul dari soalan dan ada metodologi buat mengupasnya lalu muncul ketemuan dari ketemuan ini kita kasih rekomendasi bagusnya seperti apa kira-kira gitu jadi berimbang lah ya karena yang kita buat itu untuk membantu penyelesaian pandemi di negara kita ini ya mudah-mudahan lah ya kita berharap meskipun ke depan ini akan semakin sulit dan ini baru serangan kedua kan peaknya kalau menurut teman yang ahli matematik ini Agustus nanti akan sampai peak yang dia bilang peaknya ini nanti akan disusul dengan gelombang ketiga dan mungkin biasanya secara teori gelombang ketiga itu akan lebih sedikit korbannya baru nanti kita mengalami yang namanya head immunity baru kita mengalami terbiasa lah rumah sakit terbiasa dapat pasien nah kaget lagi obat-obatan udah mulai terdistribusi yang dipaksin juga udah bisa lebih banyak itu kan tapi ya artinya sampai awal tahun ini Kang Ganti dan teman-teman kita harus siap-siap lah mengalami lonjakan dan terjun payung ekonomi kita ya mudah-mudahan bisa bisa dilewati lah oleh kita insya Allah lah ya sebagai orang beragama kita harus yakin lah sampai bisa semakin moderator waktu ada Kang Yayat saya pulih dayat itu dari BPJS coba ditanya itu silahkan siap nyimak 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 harusnya jangan jangan saya banyak ngomong harusnya semua ngomong tangkaran saya itu memang saya itu enggak 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 ya mungkin bang dapat dikatakan dalam hal pelaksanaannya Indonesia saat ini masih belum sesuai dan mungkin cenderung gagal ya bang bisa dikatakan seperti itu ya kalau gagal janganlah dengernya tapi intinya saya agak bingung jadi waktu saya kuliah dulu di LKY itu dosen saya itu kan Profesor Kisore Mahbuboni salah satu pemikir Asia yang terkenal dia bikin banyak bubukin Asia Tink Asia Hemisphere dia ngomong simple aja orang Singapura itu kenapa bisa lompat dari negara yang maaf ya buang airnya itu di depan rumah sampai jadi negara yang jadi percontohan utama toilet dunia mereka punya namanya toilet organization WTO toilet yang paling bagus adanya di Singapura itu sudah sudah jadi standar internasional kok bisa dia jawab sederhana aja kami mencontoh apapun yang pernah terjadi dari negara lain dan kami lihat dan kami modifikasi misalnya masalah kemacetan ya semua negara pasti pernah ngalamin masalah pelajar dari negara lain kamu modifikasi itu bagaimana masalah covid yang pelajarin aja dari negara lain kita contoh nah kok kita gak mau gitu China udah sukses Kuba sukses Iran sukses Vietnam terutama ya yang sama-sama kok kita gak mau ini kadang kita agak kecewa tapi disini ada Bang Liman Seto ada Kang Yaya coba ditanya gimana mereka sebagai praktisi ya mungkin dari abang-abang yang lain ataupun dari peserta lain barangkali ada yang mau menambahkan tanggapan terlebih dahulu dipersilahkan kalau tidak ada mungkin diskusinya akan diakhiri sekarang tunjuk aja itu Bang Liman Seto apakah ada tanggapan ini suaranya kedengaran 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 ya dan terima kasih jadi udah mulai sebuah siapang Pak Jok apapun yang dipercayakan tapi kita pertama mengetahukan teman-teman lainnya ada prinsip-prinsip yang mendasar apapun yang dipercayakan yang pertama tahu lebih apapun yang kita belajar sama apa yang kita belajar dari buku tapi saat berikutnya mungkin sama tapi ada yang terjadi apa yang belajar ini bagaimana memahami dan memahami apa yang terhadapi kemudian yang yang kembar itu harus implement ini banyak teman-teman mungkin dari yang 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 banyak yang berbaca kemudian Hai ya kita mau ya 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 kita kita mengajukan yang kita semua itu serta kita 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 para penirinya itu kita 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 orang-orang yang kita 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 Semangat keluar dari para pendiri Kalau kita mengajak menyerahkan Kalau yang didatakan yang kita tampai Itu bagian dari Saya kira Nanti dalam kolom yang lain Kita juga banyak Dan ini Terima kasih Terima kasih Saya senang sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mungkin kita Masuk ke penghujung Diskusinya Terima kasih Kepada Bang Andeh Hakim dan Abang-abang lainnya yang sudah Memberikan pandangannya Terkait tema yang kita angkat kali ini Sebelum ditutup Akan saya bacakan terlebih dahulu Mungkin kesimpulannya Bawa dalam pembahasan Moderator 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 Itu ada Kang Yayat Sari Budaya Komisioner Dewan pengawas BDS Kebalikannya dong Gimana pengayat Mau tambahin pendapat Cukup lah Kang Andi Ini karena lagi isoman aja Dengerin Kata beliau cukup Isoman gimana itu Maksudnya ada gejala Positif Positif Ya Aduh Hati-hati Seperti kuliah Amin Bertiga Ini sebenarnya Sehat kan Saya istri sama anak Yang paling kecil Di rumah bertiga ini PCR-nya positif PCR-nya Positif Aduh Setelah jaga imunitas aja Mudah-mudahan lah Semoga sehat Amin Amin Sehat lagi Siap Gimana apakah ada lagi Yang ingin Menambahkan pandangan Oke Lanjut Saya bacakan kesimpulannya Terlebih dahulu Berdasarkan pembahasan Yang sudah Dibahas pada Diskusi kali ini Bahwa Berdasarkan Pemaharan tadi Terdapat Beberapa perspektif Yang mulai dari Perspektif Akademis Ideologis Sampai dengan Teknologi Dan juga Teori Spasial Justice Dimana pandemi ini Nantinya juga Akan menjadi Persoalan Politik ruang Nah Sebuangan dengan tema Yang dimaksud Dalam hal penanganan Bangsa di masa COVID-19 saat ini Indonesia Cenderung memang dapat Dikatakan tidak berhasil Dalam menangani pandemi COVID-19 saat ini Seperti Dilihat dari banyaknya Sektor-sektor yang terpuruk Mulai dari sektor pembangunan Pariwisata Pariwisata UMKM Dan lain-lain Mungkin untuk pembahasan Selanjut-selanjutnya Akan dibahas Sama teman-teman juga Dalam diskusi-diskusi online Selanjutnya Terima kasih Kepada Bang Andehakim Dan Abang-abang lainnya Yang telah memaparkan materi Sekian dari saya Moderator Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan kepada Bang Reski lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Sepertinya Diskusi malam ini Begitu hangat ya Bersama abang-abang juga Dan tentu saja Bersama teman-teman Yang lain yang sudah bergabung Saya Mewakili dari PT. KAP Penitia PT. KAP Haimi Cabang Bandung Mengucapkan banyak-banyak Terima kasih Kepada abang-abang Yang berkenan hadir Walaupun secara daring Atau online Semoga Kehangatan yang kita miliki ini Seperti Kita bertemu Secara tetap muka Begitu Pun dengan teman-teman yang lain Terima kasih banyak Yang telah meluangkan waktunya Untuk mengikuti diskusi ini Insya Allah Dalam Beberapa waktu yang akan datang Kita akan coba untuk Membuat Beberapa diskusi lanjutan Yang menjadi Agenda dari HMI Cabang Bandung Cukup sekian Dari saya Bila di topik Wadi daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anggap Anggap Semua Izin Walaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Selamat istirahat semuanya Assalamualaikum Sehat semuanya Semuanya sehat Terima kasih telah menonton